Sekarang kita ke Polsek ya, yang tadi Anda melihat dan Anda juga sempat emosional pada saat menceritakan Shane bermain gitar dan Mario dengan *** pegangan tangan dan gelendotan. Reaksi kepolisian gimana sih pada saat itu? Mereka menghentikan terdakwa Shane untuk main gitar kah? Atau Anda protes kepada terdakwa ini kah? Atau apa kejadian pada saat itu? Jadi saat itu saya bilang gini, kok bisa ya Pak main gitar begitu? Ngomong sama siapa? Sama yang ngetikin itu. Sama yang ngetikin penyidik yang sedang mem-BAP saudara? Iya. Lalu reaksi penyidiknya? Diem aja. Saya cuma disuruh pengacara saya, cuma diinfo sama pengacara saya, udah ibu jangan menghadap ke sana. Jadi kan, ini kan ruang kaca ya Pak. Jadi saya disuruh buang muka ke sini. Karena kondisi saya waktu itu, jujur saya nangis. Karena saya lihat apa yang David rasakan, saya merasa itu anak saya. Ya maksudnya, benar yang tadi Pak Hakim bilang, teman anak kita adalah anak kita. Apalagi saya tahu kondisinya David kan dia divorce. Jadi kan tidak ada, maksudnya kurang kasih sayang ibu. Saat itu kan saya enggak tahu kalau ibunya, maksudnya mereka baru menikah kan saya enggak tahu saat itu posisinya. Jadi, kok bisa-bisanya gitu? Dia tahu yang disiksa itu masuk rumah sakit. Minimal menunjukkan muka, menyesal deh. Kok masih bisa main gitar dan ketawa-ketawa, senyum-senyum, gak dengan tangan mesra-mesraan. Itu gak masuk, maksudnya hati nuraninya kemana? Gitu loh, maksudnya ya. Itu di ruangan pemeriksaan, mereka sedang bermain gitar dan duduk bersama. Di ruang pemeriksaan yang satu ruangan atau di ruang yang terpisah? Di ruang kaca, itu satu ruangan. Jadi ada dua bangku, hadapan gitu bangkunya. Sudah diperiksa atau belum mereka? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Saya diperiksa tanggal 21 malam. Treatmennya seperti apa sih kepada mereka berdua waktu di polsek itu? Treatmennya dari penyidik, perlakuannya dari penyidik itu seperti apa pada saat di polsek itu? Memperlakukan seperti memang ini ada dugaan tindak pidana, ini terduga pelakunya, jadi memang harus ada atensi khusus atau memang ya dibiasain aja? Ya dibiasain aja, soalnya... Anak pelaku juga keluar masuk ruangan itu kayak emang tamu biasa gitu, enggak kayak orang yang dalam proses hukum diperlakukan gitu. Menurut saya ya. Ada enggak perwakilan dari terdakwa Mario atau Shane yang memang hadir pada saat itu seperti halnya pada saat datang di rumah sakit? Seperti yang tadi Pak Rudy bilang. Mamanya datang. Waktu saya diperiksa itu mamanya Mario datang. sama satu orang laki-laki, saat itu saya tidak tahu siapa laki-laki itu, tapi setelah muncul diperitaan, oh itu ternyata pengacaranya gitu. Sama orang, apa? Perempuan dewasa yang dengan, maksudnya berhubungan dengan si anak pelaku. Tapi saya enggak tahu siapa. Itu sebelum bermain gitar atau setelah bermain gitar itu? Setelah bermain gitar. Terima kasih.